Pemerintah pemerintah berencana tidak akan memberikan sanksi terhadap produsen batu bara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan. Langkah ini dilakukan guna kepentingan domestic market obligation di tahun 2020. Pemerintah berencana tidak akan memberikan sanksi terhadap produsen batu bara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan di tahun 2020. Terhadap produsen batu bara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan di tahun 2021. Langkah ini dilakukan guna kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation pada tahun lalu. Sementara itu pelaku usaha batu bara sangat menyambut baik kebijakan pembebasan sanksi DMO tersebut. Di mana sebelumnya pihak asosiasi pertambangan batu bara Indonesia juga telah melayangkan surat kepada kementerian SDM untuk pemberian relaksasi mengingat kebutuhan batu bara dalam negeri yang telah terpenuhi. Selain itu para pengusaha menilai dengan adanya pembebasan sanksi kali ini. Kondisi keuangan perusahaan tidak akan terbebani di tengah pandemi COVID-19. Bahkan sepanjang tahun lalu penjualan batu bara tetap diprioritaskan untuk pasar domestik karena cenderung lebih stabil dibandingkan pasar global. Ada pun sejumlah pengamat mengatakan bahwa pembebasan sanksi tersebut merupakan keputusan yang bijaksana dari pemerintah sebab kondisi abnormal pada tahun 2020 mengakibatkan demand dan harga batu bara menjadi anjlok meski pihak produsen tetap harus berproduksi agar bisa bertahan. Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih untuk anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda dari pertambangan batu bara. Ini tanggapan dari para pelaku usaha terkait dengan rencana pemerintah untuk penghapusan sanksi TMO batu bara. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Esekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau disingkat dengan APPI. Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendra ini merupakan kabar baik atau angin segar bagi pelaku usaha di pertambangan batu bara. Rencana penghapusan sanksi dari TMO. Tadi pun dari informasi yang sudah kita sampaikan, sebelumnya asosiasi juga sudah melayangkan surat untuk meminta keringanan ataupun relaksasi dalam TMO ini. Sebenarnya alur ceritanya seperti apa Pak? Sehingga pemerintah akhirnya ini berencana akan menghapuskan sanksi TMO batu bara ini. Iya, terima kasih. Jadi pertama kami apresiasi kebijakan dari Pak Menteri SDM yang kabarnya akan memberikan relaksasi ya, tidak diterapkannya sanksi pembunuhan TMO di 2020. Itu memang salah satu usulan yang kami sampaikan ke Pak Menteri ya, meningkatkan kondisi pandemi COVID-19. Nah, namun terkait dengan TMO ini memang permasalahannya masih tanda kutip klasik ya dari beberapa tahun terakhir ini. Nah, mungkin saya sedikit flashback dulu ya soal TMO ini supaya kita menempatkan perspektifnya ya. Nah, kalau kita lihat di kebijakan TMO di tanah air itu sudah kebijakan yang berlaku sejak lama sebenarnya ya. Pada saat PKP 2B di tanah tangan ini sudah ada bagian dari kewajiban tersebut. Kemudian sebelum 2018 itu pasokan ke dalam negeri itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan yang akan memasok sesuai dengan kalorinya yang dibutuhkan oleh para pasar dalam negeri ya. Jadi itu sudah diatur oleh seperti itu. Nah, sebagai informasi memang 75% atau lebih produksi batu bara kita itu masih diekspor karena domestiknya masih belum mencukupi. Nah, sebelum 2018 seperti itu prakteknya. Jadi hanya mungkin sekitar 20-an lah perusahaan yang memasok ke dalam negeri. Nah, di dalam negeri sendiri itu kalau kita lihat profilnya rata-rata 80% itu ke kelistrikan nasional ya, ke PLN. Sisanya itu ke industri ya, yang terbesar itu di bawah itu adalah industri semen, kemudian pulp and paper, smelter, dan di bawahnya ada industri teksif dan kecil-kecilnya. Nah, pada saat akhir 2017 harga batu bara tiba-tiba melonjak drastis sehingga PLN merasa kesulitan ya untuk memasok ke beberapa pembangkit listriknya. Nah, kalau kita lihat profil pasokan ke PLN selama ini, itu kurang lebih 80% pasokan 75% sampai 80% itu pasokan ke PLN itu oleh hanya segelitir perusahaan yang sudah terkontrak ya. Pelanggan lama lah, dari itu yang sudah beberapa tahun terakhir memasok ke PLN. Nah, sisanya yang 25% atau kurang itu dipasok oleh, diusahakan oleh PLN batu bara, ada satu unit trading dalam PLN. Nah, di unit itu lah yang 20% yang itulah yang mengalami kesulitan pada saat harga tiba-tiba melonjak, sehingga kita dengar kabar ada beberapa pembangkit yang kesulitan mendapatkan pasokan. Nah, itu yang terjadi, sehingga PLN menyampaikan pemerintah akhirnya melalui diskusi yang panjang dikeluarkan lah oleh pemerintah ketetapan DMO 25% untuk memberikan keadilan buat seluruh pelaku usaha supaya bukan hanya berapa perusahaan saja yang terkena, tapi semuanya. Sehingga ditetapkan lah DMO, kemudian ada sanksi pada saat itu bagi perusahaan yang tidak bisa menunggu, bisa melakukan transfer kuota, jual beli kuota. Namun, pemerintah melihat transfer kuota itu tidak efektif, sehingga 2020 diwacanakan lah akan diterapkan sanksi. Nah, ini yang membuat perusahaan dalam menjalani konstitusi domestik ini kesulitan, karena masalahnya klasik. Pak Depitiala, pertama tadi saya sampaikan, pasarnya hanya sedikit, hanya 25% untuk PLN sendiri itu hanya 22% sampai 25% yang harus dipeributkan oleh ratusan perusahaan yang diwajibkan memenuhi 25%. Nah, sebetara kualitas batubara yang dihasilkan itu sangat beragam. Ya, karena batubara kita kan ini kayak supermarket ya, dari yang paling rendah ada di bawah 3.000 gar, kalorinya ada yang di atas 7.000. Sementara rata-rata pembangkit listrik kita, rata-ratanya ya, itu menyerap kalori di 4.500 sampai 5.000. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memenuhi ini, mereka harus bayar denda, kemudian harga anjok. Nah, itu yang kami sampaikan ke pemerintah agar dipertimbangkan, sepertinya dihabuskan. Baik, Pak Hendra, pemerintah sudah memberikan tanggapan, ada rencana untuk penghapusan. Dari informasi yang berkembang, mungkin yang didapatkan oleh PBI, apakah kebijakan ini berlaku permanen atau sementara saja ketika pandemi sedang berlangsung? Mengingat dari pertimbangan tadi, dari kondisi para pelaku industri yang ada di sektor ini? Nah, ini menarik memang untuk menyikapi. Ini yang menurut kabar, itu relaksasi diberlakukan untuk yang 2020 yang sudah berlalu ya. Tok juga, konsumsi batu bara domestik juga terpenuhi kan ya, 132 juta ton, yang mana jauh dibawa yang direncanakan oleh pemerintah ya, dibawa target ya. Tentunya karena penurunan akibat pandemi COVID-19. Nah, di 2021 ini berkembang lagi wacana pemerintah akan menerapkan sanksi keuangan di 2021. Kita belum tahu seperti apa ke depannya, tapi kami juga berharap agar penerapan sanksi ini dipertimbangkan lagi ya, secara matang oleh pemerintah. Tentu pasti akan berdampak sih, karena ini agak sulit untuk memberikan keadilan ya bagi pelaku usaha. Karena tadi saya sampaikan, banyak perusahaan yang ingin memasak ke dalam negeri, tapi pasarnya terbatas. Contoh, waktu beberapa bulan lalu, apabila pandemi, sejak bulan Mei sampai September, harga rendah banget. Itu harga domestik, itu cukup tinggi, cukup bagus. Nah, orang pengen jual ke domestik, tapi pasarnya tidak ada. Nah, ini yang menjadi masalah klasik yang saya sebutkan tadi, akan bisa lagi terjadi di 2021. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memasak nanti akan terkena lagi sanksi? Nah, ini yang jadi dilema tentunya bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang bisa adil bagi yang lain. Baik. Pak Hendra, dengan penghapusan sanksi ini tentu memberikan angin segar bagi para pelaku industri yang ada di sektor ini. Pemerintah juga memberikan sanksi, tentu ada tujuan-tujuan tertentu, supaya lebih tertib, kemudian juga pemenuhan dari kebutuhan dari dalam negeri. Ketika sanksi ini dihapus, bagaimana para pelaku usaha memposisikan diri, Pak Hendra? Apakah nanti dengan tidak adanya sanksi, DMO-nya hanya sesuai dengan kemampuan masing-masing dari para pelaku usaha saja dalam hal ini? Nah, ini pertanyaan yang menariknya. Ini yang sampai sekarang mungkin pemerintah juga masih kesulitan memberlakukan skema yang tepat ya. Karena tadi, tapi sejauh ini kami lihat aturannya tidak banyak berubah ya di DMO Kepen yang baru dikeluarkan oleh Kementerian SDM ya. Untuk DMO 2021 tetap 25 persen, kemudian harganya juga tidak berubah. Kami kira, kami harapkan sih harga KHBA 70 itu tidak diberlakukan, tapi ternyata diberlakukan. Nah, ini sehingga saya katakan tadi permasalahan yang kemungkinan akan tiba di 2021 ini hampir sama. Apalagi kita lihat di awal tahun ini ya, harga masih menguat ya. Kalau harga menguat, itu secara kebiasaannya adalah pihak user yang kesulitan ya. PLN dan industri yang lain pasti lihat, waduh ini harga tinggi banget, takut mereka kesulitan mendapatkan feeding. Di sisi lain, perusahaan batubara juga berpikir, wah ini kita sudah menikmati berkah dari harga yang tinggi, ya kita harus maksimalkan. Karena orang juga mungkin kadang melupakan bahwa kita sekarang harga tinggi, orang melupakan beberapa bulan lalu kita berdarah-darah ya, beberapa bulan dengan harga yang rendah. Nah, ini yang non-trade off, ini yang memang sulit di saat kita membutuhkan profit untuk memperbaiki kondisi kinerja keuangan. Tapi di sisi lain, ada kewajiban juga yang kita harus penuhi. Nah, memenuhi kewajiban itu yang nggak mudah, karena tadi saya sampaikan kualitasnya pasti akan beda, nggak bisa diserap, dan pasarnya juga sempit banget. Nah, saksinya gimana nih? Ini yang agak berat, karena juga ada perusahaan yang memang sudah 40% masuk ke dalam negeri, ada yang 60%. Nah, ini memberikan keadilan ini yang tantangan bagi pemerintah, sehingga tadi yang Pak David sampaikan, apakah perusahaan mengujudkan sesuai kemampuan, nah ini kayaknya belum-belum ke situ. Oke, Pak Hendra menarik, nanti kita akan lanjutkan Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi, paling tidak kebijakan pembebasan dembo ini memberikan dampak pada iklim investasi, terutama di sektor batubara. Nanti kita akan lanjutkan Pak Hendra dan mempercayai bersama kami, Mark Rifi akan segera kembali, sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Mark Rifi dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas tanggapan dari para pelaku usaha, sangsi dembo batubara, rencananya akan dihapus dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Hendra Sinadia, merupakan Direktur Esekutif dari APBI. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Pak. Bagaimana APBI melihat, Pak Hendra, kebijakan pembebasan sangsi dembo ini memberikan dampak pada iklim investasi sektor batubara, terutama di awal tahun 2021 ini? Iya, Pak. Ini tentu positif ya. Paling tidak perusahaan-perusahaan yang tadi saya sampaikan yang tidak bisa memenuhi kewajibannya bukan karena apa, bukan karena mereka tidak komit, tapi karena pasarnya memang tidak ada, karena makin mengecil, kemudian kualitasnya tidak bisa diserap. Ini mereka paling tidak agak lega ya, tidak harus membayar sangsi keuangan. Dan saya sebutkan tadi, periode April sampai September itu harga luar biasa ya, tapi perusahaan itu banyak yang minus. Jadi paling tidak beban keuangan di awal tahun ini jadi agak berkurang bagi sebagian perusahaan. Nah, tapi di 2021 ini tentu yang saya sampaikan tadi, masalah pemenuhan dembo ini masih menjadi masalah yang klasik yang pemerintah juga sulit untuk mencari satu skema yang bisa adil bagi semuanya. Nah, sekarang mungkin saatnya bagi user ya, dalam hal ini PLN juga untuk membuat satu perencanaan yang matang ya, karena yang menjadi isu dalam dembo, karena bagaimana pemerintah memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi. Kan itu sebenarnya ya, jadi di saat harga naik perusahaan tidak melupakan kewajibannya. Nah, ini yang menjadi inti sebenarnya. Nah, bagaimana memastikan pasokan ke dalam negeri tentunya juga peran dari PLN sebagai user terbesar ini untuk bagaimana membuat satu sistem mekanisme internal mereka, sehingga para-para pemasok yang di luar dari perusahaan yang sudah berkontrak jangka panjang ini bisa mendeliver ya pasokannya ke PLN tanpa terganggu, sehingga tidak muncul lagi berita-berita adanya pembangkit-pembangkit listrik yang kekurangan pasokan, sehingga terjadi blackout. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi memang perlu juga peran serta dari PLN untuk memastikan secara internal. Nah, dari kami, kami yang saya katakan tadi di awal, apa yang perusahaan lakukan untuk negara ya, dengan memenuhi dembo dan harga yang dipatok, ini adalah bentuk kontribusi kita sih sebenarnya ya. Kita berkontribusi, membantu PLN, membantu negara ya. Pak Hendra, terakhir Pak Hendra, untuk proyeksi industri pertambangan batubara di 2021 di tengah penguatan harga? Iya, kalau proyeksi memang masih pluktuatif ya seperti biasa, dan awal tahun diperkirakan masih cukup bagus, apalagi menjelang Chinese New Year ya, biasanya diman agak tinggi di kuartal 1, dan setelah, namun tantangan tentu ada di, kita juga dari sisi supply, dengan cuaca yang curah hujan cukup tinggi, memang mungkin akan produksi sedikit terkendala, tapi dengan terkendalanya produksi tentu akan berakibat ke harga juga, karena supply-nya jadi terganggu ya, di sisi lain diman meningkat. Nah, kemudian kuartal-kuartal berikutnya ini sangat tergantung bagaimana kebijakan negara-negara importir kita ya, khususnya Tiongkok ya, dan tergantung juga dengan pemulihan ekonomi negara-negara lain seperti India, dan kita lihat cukup positif, tapi kemungkinan harga belum bisa kembali ke peak-nya seperti yang di 2018. Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hendra, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama bagi para pemirsa dan juga bagi para investor di pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Sia selalu. Baik, terima kasih ada Pak Hendra Sinadiyah, Direktur Esekutif Asosiasi Pertambangan Patubara Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di Margaret View kali ini. Akhirnya, saya David Sun, Oval, dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!